Halo Assalamualaikum guys Selamat pagi Ini Sekitar jam 5 pagi ya Habis solat subuh Saya lihat Solat abni Suasana yang aneh ya Ini jam 5 pagi Di Jepang Ini fenomena aneh yang saya sebut Di luar itu Pagi tapi Cahayanya itu apa nih ya Orange di luar itu ya Orange Ini pasti Ya ini pasti sinar matahari sih Cuman Gak seperti biasanya nih Orange seperti ini ya Mari kita lihat di luar Ini bisa lihat Ini Ini Lobang pengintip Di pintu Terlihat jelas ini Sinar orange nya ya Kita lihat di luar Seperti apa Orange Ini suasana hujan Orange ya Setelah matahari terbit Mungkin di kamera ini Warna orange nya sudah agak kabur Tapi lihat di jendera tadi Ini sudah benar jelas jelas orange nya ya Ini jam 5 masih pagi Suasana gerimis Di Jepang Masih sunyia Ini benar orange Fenomena yang aneh Fenomena yang aneh Baru pertama kali bisa lihat seperti ini Mungkin karena pengaruh sinar matahari Kemudian Mendung 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 seperti ini Makanya dia nampak orange ya Mungkin kalau dividen nampaknya gak terlalu jelas ya Orange nya Tapi akan beda Kita lihat dari dalamnya Itu di luar tuh Orange Nampak kali sih Bedanya Kita lihat lagi di jendela Orange Ini bukan sore ya Tapi Subuh Fenomena yang aneh Bisa lihat Di cermin aja nih Nampak jelas orange nya ya Ibaratnya tuh Ada kejadian Kebakaran gitu loh Di luar Kalau orange seperti ini Benar-benar cerah Benar-benar sangat kuat Aroma orange Apa nih Warna orange nya Makanya Fenomena ini Menurut saya Langka gitu Maka yang saya videokan Dan Bagikan kepada kalian guys Oke kita cek lagi Sesana di luar guys Seperti ini orange Ini gak pake filter Gak pake filter Sebasana gerimis Kalau kalian lihat Sebasana itu bukitnya Pohon rindang Serangga-serangga itu Jangan jelas Yang bunyi Seperti di hutan Tropis gitu Ini hanya terjadi Ketika musim Panas ya Musim summer Kemudian Habis ini Musim gugur Mungkin Surah-surah serangga itu Akan hilang Dan juga Menurut saya lagi Selanjutnya dengan musim Salju Musim dunia Seperti ini Suasana Di Jepang ya Bisa katakan ini Kawasan lokal ya Pedesaan Tapi bukan desa khali Seperti ini Suasana Jadi Di Jepang ini Orang-orang Benar-benar Memanfaatkan Lahan gitu loh Sampai di atas gunung pun Mereka membuat rumah Di atas gunung Sebasana itu Kompleks perumahan Itu semua Datar Dibuat perumahan Betul-betul Sangat dimanfaatkan Lahannya Dan lahan Disini Walaupun kecil gitu Tapi mahal ya Bisa lihat ya Oke Terima kasih Untuk kalian Para subscriber Dan para penonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa